Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Resmi Song Uyong dikontrak 2 tahun di Persebaya dan beritanya seperti ini Song Uyong pemain asal Singapura resmi bergabung dengan Persebaya untuk 2 musim mendatang Hal ini disampaikan Yahya Alkatiri, manajer Persebaya Menurutnya, masuknya Song menyempurnakan kuota ASEAN pemain Persebaya Dan menyatakan seperti ini Yang pertama adalah memenuhi kuota ASEAN Kami ingin memperluas pasar Target kami tinggi, jadi pemain yang kami kumpulkan insya Allah levelnya harus semakin tinggi Ungkap Yahya Hadirnya pemain yang dinaturalisasi Singapura dari Korea Selatan Itu sebagai geladang Otomatis Persebaya memiliki banyak opsi di lini tengah Yang jelas selain 8 pemain muda yang sudah terdatangan Se Allah tetap ada di tim Ungkap Yahya Lebih lanjut dikatakan Kehadiran Song dalam durasi kontrak 2 musim ini bisa membantu Persebaya meraih juara Dari kontrak 2 tahun Song ini Karena kami tahu permainannya seperti apa Semoga bisa cepat beradaptasi dan membantu Persebaya juara tutupnya Nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari Yahya Alkatiri Terkait tentang Persebaya yang merekrut Song Uyong dari Singapura Seperti yang diketahui Song Uyong adalah pemain naturalisasi dari Korea Selatan Otomatis dia mempunyai kualitas yang lumayan bagus Dan Yahya Alkatiri tidak perlu waktu yang lama untuk mengontrak Song Uyong dengan durasi kontrak 2 tahun Tetidaknya selain menguatkan fondasi Persebaya untuk beberapa tahun ke depan Persebaya juga banyak pilihan lah di lini tengah Maka dari itu insya Allah kota jika ada masalah Terkait dengan squad Persebaya musim depan Insya Allah tambah optimis tambah yakin lagi Persebaya bakal meraih gelar juara di musim ini Doakan yang terbaik bagi Kanggu Persebaya untuk ke depannya Dan berita selanjutnya datang dari Soal kedatangan supporter tim tamu Persebaya tidak keberatan Dan beritanya seperti ini Manajemen Persebaya memberi respon terkait tentang Aturan baru kehadiran supporter tim tamu dalam kompetisi Liga 1 Dalam surat yang dibuat PT LIB tertanggal 2 Juni Tentang larangan kehadiran supporter tamu diberlakukan dalam masa transisi transformasi sipak bola nasional Manager Persebaya Yahya Alkatiri menyatakan seperti ini Kami Persebaya intinya mendukung sipak bola nasional Ini semakin maju Dan mungkin salah satu langkahnya adalah Sementara waktu ini tidak adanya kuota supporter lawan mungkin itu dulu kata Yahya Sehingga setelah semuanya clear baru ke step selanjutnya Sudah bisa ada supporter tim tamu Itu insya Allah akan lebih reket nantinya tambahnya Yahya cukup yakin dengan apa yang dilakukan PT LIB musim ini Salah satunya terlihat adalah soal jadwal kompetisi Yang lebih teratur dari musim-musim sebelumnya Mungkin ini akan terus dievaluasi sama LIB Kami ada harapan dengan LIB baru ini Karena saat ini semua sudah tertata agak rapi Mulai rapi ucapnya Nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari Yahya Alkatiri Jadi intinya Persebaya mendukung terkait sikap dari LIB Untuk supporter yang tidak boleh awake di musim 2023-2024 Memang ya di tahun 2024 sepertinya kondisi tidak begitu bagus Terkait tentang adanya pemilu Jadi disini PT LIB bertanggung jawab penuh Terkait tentang konsentrasi masak Seperti tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan Dan terkait ini sepertinya Persebaya tidak ada masalah Mergo Nendilok Songkok kinerja PT LIB Penilaian tersendiri Yang terbaik bagi Kangku Persebaya untuk ke depannya Dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh